Puluhan drone pemantau dikerahkan di perairan negara bagian New York, guna mencegah serangan hiu. Kawasan Long Island, New York termasuk wilayah yang mengalami peningkatan serangan hiu terhadap manusia. Bukan hanya warga di negara bagian dengan suhu udara relatif hangat, seperti Florida dan California yang harus mewaspadai serangan hiu. Warga di negara bagian bersuhu udara relatif dingin seperti kawasan New England, termasuk negara bagian Maine tempat saya berada sekarang, juga harus mewaspadai. Dan tak tanggung-tanggung hiu yang telah terdeteksi di wilayah ini, juga termasuk diantaranya adalah hiu putih besar atau Great White Shark. Guna memantau kehadiran hiu, peneliti dari University of New England, UNE, mengerahkan alat deteksi mengapung di perairan Maine. Bila hiu putih besar yang sebelumnya telah dipasang alat pelacak mendekat ke detektor, maka peneliti bisa mengetahui keberadaan sang hiu dan mengingatkan penjaga pantai. Detektor mengapung ini pertama dikerahkan pada 2022. Pada 2020, Maine mencatat kematian pertama akibat gigitan hiu dekat Pulau Bailey, tak jauh dari kota Portland. Para ahli mengingatkan hiu memang patut diwaspadai, tapi mestinya tidak membuat orang panik. Analis mencermati ancaman gelombang pasang jauh lebih berbahaya. Catatan resmi pemerintah AS menunjukkan rata-rata 71 orang meninggal setiap tahunnya akibat gelombang pasang. Sementara catatan University of Florida menemukan sepanjang 2022 kemarin, satu warga Amerika meninggal dunia akibat serangan hiu. Dari Pine Point, Maine, Nova Purwadi dan tim VOA. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.